Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din Syahadu an la ilaha illallah wahdah La syarikalah Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Amma ba'du faqalallahu ta'ala filqur'anil karim A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhanna suttaku rabbakum Wa khusyaw yawman la yajzi walidun awaladih Wa la mauludun huwajazin awalidihi syai'ah Inna wa'ad-dahi haqqa Fala tagurr'anakum ulhayatul dunia Wa la yagurr'anakum billahi al-gharur Sadaqallahul azim Bapak-bapak, ibu-ibu Hadirin walhadirat jemaah zuhur yang kita hormati Bersyukur kita kepada Allah Dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Kaji kita pada zuhur ini Diambilkan di dalam surat Luqman ayat 33 Temanya adalah penyesalan Kalau kita berbicara tentang penyesalan Yang sesal itu datangnya gak ada yang di awal Bapak dan ibu Penyesalan itu tetap datangnya di akhir Sehingga kata orang tua kita Sesal dahulu pendapatan nak Sesal kemudian tiada gunanya Seberat-beratnya penyesalan kata Imam Al-Ghazali Bapak dan ibu adalah di akhir hayat Di saat-saat nyawa akan berpulang ke Rahmatullah Disitulah sesalam tiba Kalau kita lihat dalam ayat Tadi Allah memperingatkan kepada kita Dan takutlah kamu akan suatu hari Dimana pada hari itu Seorang bapak tak bisa lagi menolong anak Anaknya pun tak bisa lagi menolong bapak Atau orang tuanya Inna wa'adallahi haq Sesungguhnya janji Allah itu benar Justru itu Fala ta'urannakumul hayatul dunia Janganlah kamu dilalaikan oleh kehidupan duniamu Jangan kamu sampai ditipu daya oleh setan Sehingga kamu tergelincir daripada jalan Allah Memang bapak dan ibu Yang namanya maut akan datang Kok jauh indah barawak Kok dampi indah Jauh indah barawak Dakik indah bayimbau Larihnya indah bakai Tibonya indah baundang Nyotibu-tibu saja nyopak Masalah satu contoh Seseorang di pagi hari Sudah mandi Sudah berpakaian Sudah berpasang Terpasang sepatu Sarapan pagi bersama anak dan istri Serta binantu beliau Lalu naik ke mobil Sampai di kantor Masih bekerja Masih bergembira Berketawa-ketawa Dengan teman Buliah menjalang sore Bapak ibu Kira-kira jam sampai Di kecewannya ke kawannya Hari gampu Mari gampu dia bangga Eh Bapak putar-putar pencali Andana Duduk labang situ Kecew kawannya Belah duduk bapak ibu Disitu Dia sempat muntah beliau Pak Ustaz Beliau minta Antarkan ke rumah sakit Dibau Dek kawannya Ke rumah sakit Ditelepon Anak jo istri Sarato jo binantu Di rumah bapak ibu Jam sampai sore Masuk rumah sakit Lah maghrib Lah isya Nah itu mah bapak dan ibu Tibu lah anak jo binantu Ke rumah pak Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Buya Bisa awak datang Ke rumah sakit kini Pak iya awak ke rumah sakit pak Manga Apa tadi Masuk rumah sakit Dia tanda Kawan sakantu Siap isya tadi Lio gak sadar Lepak Kok pak Kecew ibu Japuik Pak Ustaz Akhrizal Ketabi yang pilih Istulah bapak dan ibu Alam takambang Jadi guru dia awak Disitulah ayat Mengatakan tadi Surek Lokman Seorang bapak Tak bisa menolong Anak Anaknya pun Tak bisa menolong Orang tuanya Aindaknya bapak dan ibu Lah jam Dua malam pak Gabak diulu Tando Kawjan Cewang Dilangi Tando Kapanih Lanampak Disitu Tapi maaf saja Bapak dan ibu Baliau sempat Meneteskan Air mata Disaat nyawa Tubuh Maragang nyawa Itu pak Maile Haimato Nah Ni Yang lebih Menyerikan Bapak dan ibu Tak satupun Orang yang Mengiringi pak ustad Membaca istirjak Di kala itu Inna Lillahi Wa inna Ilaihi Raji'un Kata ibu Nggak aduh Namanya Dengan pak ustad Membaca istirjak Marawang Namanya Menangih Namanya Meneteskan Air mata Malahan Sudah dua kali Contoh Seperti ini Bapak Adalah Pernah Kejadian Itu Di hari Jumat Lah hari Waktu itu Hari Jumat Baliau Menggali lubang Di muka Rumah Pak Pauzi Bahar Di Kukoto Kunun Kabanyu Lahado Seorang Ibu Mengingatkan Nah Alah Tuna Orang Mengaji Ngaji Itu Balia Wasik Menggali lubang Bapak Ibu Lah Naya Khatib Kami Bar Alah Tuna Orang Berjumat Nggak Nyo Padulikan Azan Kau Tadi Dapak Itu Main Kau Pusik Dalam Baru Tak Ali Dek Nyo Tapi Jak Dek Teng Kurak Anak Ketik Sampai Maaf Sajo Bapak Dan Ibu Man Nangi Di saat Nyawa Akan Berpulang Itu Netes Air Matanya Malahan Sudah Akan Ditutup Lagi Dengan Kapas Bapak Dan Ibu Akhir Akhir Matanya Tetap Mengalir Pak Ustaz Mengira Ibunya Akan Mencium Nyabak Ibu Tau 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 Nde Nak Manangi Wa Ang Meninggan Dunia Nak Lah Dari Tadi Isterinya Anak Nyo Mappu Hidak Mujur Berhenti Mat Nyo Kalu Ado Ustaz Itulah Yang Dikatakan Imam Al-Ghazali Penyesalan Bahaya Ada Tiga Bentuk Penyesalan Seseorang Di Akhir Hayatnya Yang Pertama Kata Imam Al-Ghazali Di Saat Hidupnya Tidak Ada Dia Berbuat Amal Kebaikan Tidak Ada Dia Mengerjakan Amal Salih Di Kalah Hidupnya Sebagaimana Allah Katakan Dalam Surat Al-Munafikun Tuhan Kenapa Tidak Engkau Tangguhkan Kematian Ku Walaupun Hanya Sebentar Tuhan Jikalau Engkau Tangguhkan Aku Akan Banyak Lagi Bersedekah Tuhan Aku Berjanji Lagi Akan Menjadi Orang Yang Salih Tuhan Sudah Tertutup Allah Tidak Akan Memberikan Tangguh Atau Tempoh Kepada Kematian Apabila Sudah Datang Ajal Wallahu Khabirun Bima Tak Malun Allah Akan Memperlihatkan Kepada Kamu Apa Yang Sudah Kamu Perbuat Selama Ini Di saat Itu Bapak Ibu Di saat Tiga Bapak Bapak Ibu Bentuk Penyesalan Seseorang Di akhir Hayatnya Di saat Itu Mau Bertobat Dia Atas Dosa Dan Kesalahannya Sudah Ditutup Pintu Tobat Untuknya Malahan Malahan Terbayang Bagi Dia Bapak Ibu Neraka Yang Akan Dia Haburi Orang Orang Yang Akan Dicabut Nyawanya Oleh Para Malaikat Zalimi Anfusihim Sementara Mereka Zalim Terhadap Diri Mereka Artinya Zalim Gak Ada Yang Baik Perbuatannya Dikalah Hidupnya Berbuat Zalim Apa Contohnya Perbuatan Zalim Paminum Pajudi Pazina Pembunuh Pemaliang Durako Ke Orang Tua Durako Ke Suami Ibu Ibu Tidak Menjalankan Amanah Tanggungjawab Kepada Anak Istri Pak Zalim Baru Baru Di saat Itu Dia Dizahir Dia Yang Payah Tapi Di batin Dia Berdialog Dengan Malaikat Dalam Menyerah Diri Dia Berkata Kepada Malaikat Kami Tak Pernah Berbuat Jahat Kami Tak Pernah Berbuat Zalim Dijawab 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 Oleh Malaikat Di Kala Itu Bala Inna Allaha Alimum Bima Kuntum Takmalun Ada Kata Malaikat Allah Lebih Mengetahui Apa Yang Sudah Kamu Perbuat Selama Ini Kadang Kadang Awak Kan Tak Sagedar Bapak Ibu Malaikat Rakib Dan Atib Mencatat Amal Kebaikan Dan Amal Keburukan Awak Tak Sadar Kau Nen Awak Duduk Dalam Masjid Kini Kau Bapak Ibu Kau Malaikat Bakal Liliang Bapak Adu Mencatat Kau Sadang Ustaz Ceramah Nyul Lalu Kau Cama Kau Mati Jalik Nanti Bapak Ibu Sekarang Kamu Disini Tidak Bisa Berdalih Begini Begitu Lagi Fad Dekhulu Aboa Bajahannam Maka Masukilah Olemu Pintu Pintu Neraka Jahannam Ini Kholidi Nafiha Kekanlah Kamu Di Dalamnya Falabi Samad Wal Mutakabirin Itulah Sehinah Hinanya Tempat Bagi Orang Yang Sombong Lihat Lihat Nanti Surat An-Nahl Ayat 28 29 La Sudah Liau Dimandian Dikapani Disolatkan Dianta Nawak Kakubu Adi Orang Bapak Ibu La Dimasukan Kadalam Liang Lahat Badoro Tanah Panggalian Basilang Sikab Jotajak Tatagak Jiluang Hitam Sarato Panjang Nanduo Orang Banyak Babali Pulang Awak Lating Seorang Diri Kana Laun Tuang Masa Itu Sudah Lepas Daripada Tanggungjawab Sudah Lepas Daripada Kewajiban Oh Nggak Pak Kita Akan Mempertanggungjawabkan Apa Perbuatan Kita Di Dunia Ini Yang 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 Ditanya Cuma Satu Bapak Ibu Wahailah Mayat Sekarang Ini Sudahlah Lama Kami Menanti Seberapa Amal Yang Engkau Bawa Untuk Bekal Penjawab Tanya Sabuk Nangkamanya Menangkamah Tanah Waktu Ada Tiga Kecik Nabi Nanduo Babali Lihat Pulang Satu Kekal Bersama Kita Adalah Amal Soleh Kita Tumangkonyo Bapak Dan Ibu Kanakanalah Hiduplah Dalam Beramal Mati Kita Hendaknya Dalam Beriman Bertobatlah Sebelum Ajal Datang Nda Ado Gadiang Nantak Rata Nda Ado Manusia Nantak Basalah Kulu Bani Adam Kotaun Kata Allah Tiap Anak Cucu Adam Itu Bersalah Tiap Anak Cucu Adam Itu Berdosa Gak Ada Kita Diatas Dunia Ini Yang Tak Berdosa Sebaik Orang Yang Berdosa Itu Kata Rasulullah Adalah Orang Yang Mengaku Kesalahannya Dihadapan Tuhannya Allahumma Ini Zalem Tu Nafsi Zulman Katira Ya Allah Sesungguhnya Aku Sudah Banyak Berbuat Zalim Kepada Diriku Ya Allah Tidak Ada Yang Bisa Mengampuni Dosa Hamba Illa Anta Kecuali Engkau Faghufirli Maka Ampunilah Dosaku Ya Allah Warhamni Dan Sayangilah Aku Ya Allah Innaka Antal Ghafur Rahim Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Ya Allah Tidak 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 Azapan Denyodoh Pak Bu Kembalikan Kami Ke Dunia Ya Allah Untuk Mengerjakan Amal Salih Tuhan Rabbana Absorna Wasami'na Farji'na Na'mal Salihan Inna Muqinun Tuhan Kami Memang Kami Lihat Kami Dengar Ayat-ayat Engkau Tentang Ini Dulu Tuhan Farji'na Maka Kembalikan Kami Ke Dunia Tuhan Na'mal Salihan Kami Akan Mengerjakan Amal Salih Lagi Tuhan Inna Muqinun Sekarang Kami Yakin Sayakin Yakin Tuhan Tidak Bisa Nasi Kalau Jadi Bubu Bapak Dan Ibu Tidak Mungkin Bapak Lihat Jadi Bare Kalau Nasi Jadi Bubu Tidak Mungkin Bapak Lihat Jadi Bare Kalau Latab Badan Di Dalam Lian Kubu Bapak Bu Tidak Mungkin Bapak Lihat Ke Dunia Mangkonyo Bapak Dan Ibu Bilolah Tiba Ajalkan Datang Malaikat Maut Segera Menjelang Mencabut Nyawa Tiadanya Terhalang Sakit Terasa Alang Kepalang Mati Mati Itu Terlalu Sakit Di Dalam Kubur Terlalu Sampit Ular Dan Kalah Datang Menggigit Papan Dan Bumi Akan Mengapit Setelah Dikubur Baru Menyesal Teringat Diri Berbuat Dosa Teringat Diri Tidak Beramal Tak Mungkin Lagi Pulang Ke Dunia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu An La Ilaha Ill Allah Ashadu An Al-Muh Amd Al-Rasul Allah Hy Al-A Al-A Al-S Al-S Al-F 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 Al-Fatihah